Intro Siapa yang mau aku angkat? Fish yang mana? Fish Uchita? Fish Otono? Dori ya? Rin! Udah dateng? Apa kabar? Hai Ibu Pintar. Aku lagi main nih di rumahnya Ririn. Dan kali ini kita akan membahas mengenai uban di usia muda. Seru banget kan? Makanya yuk kita tonton Ibu Pintar. Eh udah dari tadi nih anak-anak berenang? Enggak juga sih, baru aja. Lo mau minum apa gue minum dulu? Udah deh gak usah deh. Gak usah deh Rin. Udah cepet kok ya gue bikinin tablet. Udah apa aja deh. So I be singing, I be singing. I be singing. I be singing, I be singing. I be singing in the Been. So I be singing, I be singing, I be singing. I be singing in the Been. Oh gue nggak usah deh. Terima kasih loh, repot nih. Jangan rempat deh nih. Thank you Rin. Lo ga mau gue bikinin apa cemilan apa Engga udah 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 uban ya nih. Masih sih? Ah ah. Matang lari kali? Masih sih? Engga sih ada-ada nih Rin. Hah? Ini nih? Serius? Masa sih kar, gue gak pernah ngeliat deh kalo nyisir. Ternyata udah berumur juga ibu satu ini. Mungkin ini kali ya, cengles. Tetep ya matahari ya, matahari ya. Gak tuh jangan-jangan, kan ada yang emang kayak uban tumbuh di usia muda kan. Iya tapi gak masalah juga sih rin sebenernya kalo emang udah ubanan. Memang tanda penuaan ya. Enggak, uban banyak yang berpikiran kalo uban, aduh gue udah tua nih ternyata. Sebenernya enggak. Ternyata faktor-faktor uban itu rin bisa disebabkan salah satunya karena kita tuh stress. Nah karena gue tuh pernah baca nih hari ini. Menurut si dokter Wirda, ada seorang dokter dermatologis. Jadi dia itu bilang kalo misalnya kita terlalu capek bekerja akan menyebabkan stress. Nah stress itu bisa menyebabkan tubuhnya uban. Karena ada suatu hormon namanya hormon melanin. Nah dia itu yang menyebabkan terhambatnya pigment alami rambut kita. Selain itu apa lagi sih penyebabnya selain stress? Nah bisa juga faktor genetik. Memang udah bawaan dari dia lahirnya ataupun dari orang tuanya. Orang tuanya mungkin dari usia mudanya memang juga udah ubanan gitu. Makin bisa juga dari faktor genetik. Iya mungkin ya. Karena masih muda masih usia remaja tapi udah ada yang keluar uban. Itu genetik mungkin. Bisa juga ring dari faktor nutrisi dan juga gizi yang kita alami. Gue punya tips sih beberapa gimana caranya supaya kita bisa mencegah tumbuhnya si uban itu. Oh biasanya kan kalo orang tuanya tumbuh uban, aduh udah dicat aja deh rambut gue. Nah sebenernya dengan cat rambut itu kadang menggunakan bahan kimia kan. Itu yang ada malah rambut itu jadi rusak. Dan kot konon katanya ubannya malah timbulnya tuh semakin banyak. Oh gitu. Jadi kalo mau ngecat lebih baik catnya dengan bahan yang alami. Gue tuh juga pernah ini cari tau ya tentang tips-tips cara untuk kayak menghindari ubanan. Atau mencegah lah gitu agar uban tidak tumbuh terlalu cepat, terlalu gini di usia muda. Itu ya kalo gue tuh prefer sama yang bahan-bahannya tuh dari bahan alami kan. Yang tadi gue bilang kan. Iya ini gue pernah browsing nih ada juga nih. Misalnya dengan memakai daun teh udah pernah denger belum? Belum pernah. Nah ini juga gitu. Daun teh? Jadi memakai daun teh. Jadi disaring dulu nih tehnya lalu dicampurkan dengan satu sendok teh garam. Nah itu nanti daun teh yang udah disaring ini itu ditaburin di atas kepala. Oh jadi pake daun tehnya bukan cuman peresannya aja? Kayak rempahnya ditaburin rata ke atas kepala dan rambut selama satu jam. Dan setelah itu baru dibersihin. Terus ini dikerjainnya harus setiap hari selama 10 hari. Kok gitu? Itu bikin namun jadi sehat. Coba yuk. Ayo. 10 hari ya. Gak boleh bolong. Gak boleh putus satu haripun. Harus terus-terusan. Palingan sih cara alami sebenernya. Iya boleh. Ada bahan kimia yang nyirep ke dalam kulit kepala kita. Ya dicoba dulu aja ngalami ya kan. Gak ada ya kan bener ya tadi bercanda. Enggak gue bercanda. Tapi ternyata lo paniknya beneran ya. Kayak bener loh. Kalau iya ya udah lah ya kan. Iya gak apa-apa. Menurut gue juga namanya uban gak jelek Lorin. Oh tau gak sekarang tuh lagi trend. Yang namanya rambut tuh suruh warnanya tuh uban abu-abu gitu. Iya bener. Kalau orang lagi pada ngecat warna rambut tuh yang kayak uban-uban gitu. Oh belum sih kan lo cocok deh kayak ini. Jadi menurut gue uban itu bukan sesuatu yang jelek. Menurutnya itu alami. Dan kalau gue ada ubanan kayaknya gue gak akan tutupin. Iya kayaknya udahlah gitu ya. Aduh biar dia bisa jadi kayak highlight-highlight. Gini bales. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax